Adanya mutasi virus corona 10 kali lipat lebih menular yang ditemukan di Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Fatma Ayu dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur? Dada hingga tanggal 31 Agustus 2020 jumlah penambahan kasus di Jawa Timur menambah 323 kasus yang menjadi total kumulatif menjadi 33.523 kasus dan total dari kematian atau tingkat kematian juga masih tinggi sebanyak 2.370 orang meninggal dunia sedangkan yang sembuh 26.139 orang. Untuk zona sendiri yang menjadi zona merah di Jawa Timur saat ini sejumlah 4 kota kabupaten dan zona orangnya sendiri ini menjadi 22 wilayah dan sedangkan untuk zona kuning sebanyak 12 wilayah. Berkaitan dengan kasus COVID-19 yang menjadi perhatian utama di Jawa Timur saat ini memang masih berkaitan dengan adanya kluster Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi di mana 6.000 santri akan disuap seluruhnya mengingat ditemukan kasus yang mencapai 500 lebih kasus positif dan memang untuk akses jalan masuk di Pondok Pesantren tersebut juga masih ditutup oleh pihak pemerintah kabupaten Banyuwangi. Dade Ya Fatma, lalu kenapa penelitian Unair yang menyebut virus corona ini bermutasi 10 kali lipat di Surabaya? Apa penyebabnya? Baik Dade, saat kami mendengar langsung pemaparan dari ilmuwan asal Universitas Erlangga Surabaya yakni ahli biomolekuler Unair yang beberapa waktu lalu memang menyebutkan di saat adanya webinar internasional bahwa ada strain virus corona SARS-CoV-2 ini yang lebih ganas dan lebih menular yang ditemukan di kota Surabaya. Virus asli yang bermutasi tersebut dinamakan D614G dan mutasi D614G ini berasal dari strain Eropa dan karakteristiknya adalah 10 kali lipat lebih menular atau lebih menyebar dibandingkan virus aslinya. Tidak hanya itu Dade, virus mutasi D614G ini juga sudah ada di seluruh dunia yakni menyumbang 77,5 persen kasus termasuk di Indonesia bahkan Surabaya yang memang saat ini masih terus diteliti oleh ilmuwan. Sementara itu tidak hanya 10 kali lipat menular, ternyata D614G ini juga bermutasi lagi menjadi Q677H dan menurut ahli biomolekuler Unair bahwa mutasi Q ini baru ditemukan pertama kalinya di kota Surabaya pada bulan Mei lalu. Berarti masih ada satu wilayah saja di Indonesia yang ditemukan virus mutasi dari D yang kemudian bermutasi lagi ke Q. Untuk karakteristik mutasi Q ini masih diteliti lebih lanjut lagi apakah lebih berbahaya dari D ataukah tidak ataukah juga malah melemahkan virus dari D itu sendiri. Sementara itu saat kami menanyakan apakah dua mutasi virus ini menyebabkan Surabaya kasusnya masih tinggi peneliti dari atau ahli biomolekuler Unair menjawab bahwa patut diduga dan bahkan mereka juga sudah memberikan early warning atau peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat bahwa virus COVID ini bisa bermutasi dan lebih berbahaya lagi bagi masyarakat. Dan saat kami menanyakan apakah tingkat kematian di Jawa Timur tinggi juga dikarenakan adanya mutasi dari virus D maupun maksud kami dari D614 ataukah maupun Q677H ahli menyatakan belum diteliti lebih detail lagi karena bahan yang diteliti masih sangat terbatas dan membutuhkan alat maupun detektor untuk mengkaji lebih lanjut lagi. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan ahli biomolekuler Unair Ninyoman Tri Puspaningsih. Jadi begini bahwa itu baru ditemukan di Surabaya itu yang 677. Jadi sebetulnya mutan yang sekarang sedang di rameka di apa strain mutan dari virus yang sedang ramek dibicarakan sekarang itu kan yang D614G. Jadi dari aspartat ke glycine. Tapi pada bulan April saat pertama kali Unair mengkoleksi data whole genome dan disumbangkan ke GZ, itu di bulan Mei, itu kami menemukan dari dua yang kami submit, itu satu sama dengan mirip dengan strain Eropa. Dan ternyata ada dua point mutation, yaitu D614G dan satu lagi Q677H. Jadi kalau kita klik ini nih, yang U14, tulisannya disini adalah menginfeksi 63.167 kali, jadi sekian banyak pasiennya, total 77,51 persen dari semua sampel yang ada di spikenya. Ya gitu, itu jadi artinya kalau gitu. Baik Dadeh, informasi tambahan yang kami terima bahwa memang mutasi dari virus D614G ini memang sudah ada di Indonesia, terutama di kota Surabaya dan beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Namun mutasi dari virus D614 yang bermutasi lagi menjadi Q677H, ini juga masih ditemukan di kota Surabaya saja dan belum masih ditemukan di Indonesia. Dan kami berharap kepada pemerintah untuk mengkaji dan juga meneliti lebih lanjut lagi agar mutasi virus ini tidak bermutasi lagi dan bagaimana vaksin ini bisa terus diteliti dan agar bisa menekan angka penyebaran kasus COVID-19 yang ada di Jawa Timur, terutama di Indonesia. Sementara kami kembalikan ke studio, Dadeh. Ya, satu realita yang mencengangkan, Fatma Ayu, jurnalis Metro TV di Surabaya, Jawa Timur.